Bagaimana cara untuk menyadarkan Ibu Ana Dari kebiasaan adat yang bertentangan dengan syariat Subhanallah Berkaitan dengan adat Dengan tradisi Islam itu Melihat kepada tradisi Dengan pandangan Al-Quran, Karim dan Sunnah Tradisi-tradisi yang tidak haram Tradisi-tradisi Yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Diperbolehkan dalam Islam Tapi kalau tradisi itu ternyata Tradisi yang bertentangan dengan syariat Seperti sesajen-sesajen Yang diberikan kepada sering Allah Tradisi Menyebeleh kerbau Kemudian Dilemparkan kepalanya ke laut Antum melemparkan kepala kerbau ke laut Mengasih makan ikan Atau karena ada keyakinan Kalau antum nyembeleh kerbau Mengasih makan buaya Mengasih makan ikan Fantol Tidak ada masalah Tapi yang terjadi bukan itu Itu tradisi yang berasal dari Sebuah keyakinan Kepercayaan Bagaimana cara kita Memberitahu orang tua kita Dari tradisi tersebut Ceritakan bagaimana Islam Karena Meninggalkan sebuah tradisi Imam Syafi mengatakan Meninggalkan tradisi itu Meninggalkan kebiasaan itu Menimbulkan permusuhan Iya Rasulullah s.a.w. Dimusuhin oleh orang Orang di kampung Sehingga orang yang masuk Islam itu Dikatakan sobat murtad Di masa itu Orang-orang sahabat-sahabat Yang masuk Islam Umar Nur Khattab Ketika masuk Islam Apakah terperluar muka Sobat Murtad Keluar dari ajaran Nenek Moyangnya Dan kita tahu Agama Nenek Moyang Tradisi sebenarnya Jadi kalau ditanya Apa agama orang-orang musyrik Tidak ada Mereka mungkin punya agama Sebagian Ajaran-ajaran Nabi Ibrahim AS Tapi agama Tidak ada mereka Yang ada tradisi Keramat Ada pohon yang dikeramatkan Ada binatang yang dikeramatkan Ada tanah yang dikeramatkan Itu tradisi-tradisi Warisan Nenek Moyang Kita harus tahu Sebagai seorang muslim Ajarkan kepada orang tua kita Bahwa Allah Memerintahkan kepada kita Untuk masuk ke dalam Islam Secara kafah Masuklah ke dalam Islam Secara kafah Semuanya Islam Kalau tradisinya Tidak bertentangan dengan Islam Fadol Umpamanya Tradisi Orang Suka masak Di tempat kita Kalau lebaran itu Masak lontong Masak kupat Eh tidak masalah Orang memakan apa Jadi tradisi mereka Yang seperti itu Tidak ada masalah Kemudian Kita ketika ingin Memberitahu orang tua Ia ajarkan tentang Agama Islam dulu Apa ini iman Apa ini tawhid Apa itu Islam Setelah itu ajarkan Bagaimana tradisi Islam Mereka ketika orang punya anak Karena kita tahu Banyak tradisi-tradisi Yang ada di masyarakat kita Yang Susah mereka meninggalkan Bahkan kalau ada orang Yang berbicara dengan tradisi mereka Udah Mereka jadi Muntah-muntah Mereka jadi marah-marah Dan itu resiko memang Tidak bisa dipungkiri Tapi yang perlu kita ajarkan Sunahnya gimana nih Tradisinya jangan dibicarakan dulu Sunahnya nih Kalau orang lahiran Apa Sunah Diakil koin Potong kambing Bukan potong ayam Sunahnya disukur rambutnya Dibotakin Kemudian disodakan Kan orang mau cari selamat nih Tradisi orang jahiliah dulu Kalau habis potong kambing Darah itu diterok di Di bayinya Itu bicara tradisi Apakah tradisi itu tetap diperbolehkan Nggak boleh Sudah selesai Islam datang membawa ajaran yang Yang baru Yang baru ini biasanya Ini sudah bertentangan dengan tradisi yang lama Maka tugas kita adalah Memberikan arahan kepada orang Ini kayak gini nih Bagaimana kalau ada orang Yang lahiran Ari-arinya itu dikemanakan Tradisi sebagian orang Dikubur dikasih ampu mamanya Nah kita sampai Gimana sih Ketika Rasulullah SAW Punya anak Zainab Punya anak Ruqayyah Punya anak Umukal Punya anak Fatima Bagaimana Fatima Ketika punya anak Ketika punya anak Hasan dan Hussein Ari-arinya Hasan dan Hussein Itu dibuang kemana Apakah memang Seperti itu Kalau dikubur Ya dikubur lah Supaya tidak dimakan oleh Minatang Tapi kalau ada keyakinannya Seperti yang pernah Anda bertanya kepada anak Bahwasannya Jadi ari-ari itu adalah Saudara kembarnya Ada saudara kembarnya Yang buaya Kata dia Atau apa saja Itu yang perlu dikikis Diajarin Apakah benar Islam Gak gitu Maka tugas Setiap Muslim itu Kalau gak ngerti Tanya Bukan hanya mengikuti Katanya-katanya Iya katanya Tanya Apa memang benar Yang seperti ini Dan kebanyakan orang Masya Allah Sekarang orang sudah kritis Karena dia Dengan adanya media Kepingin Dia kepingin tahu Dia gak percaya Dengan omongan sekarang Kecuali yang ada buktinya Ada dadanya Karena beragama ini Subhanallah Dokter aja Kasih resep Itu belajar dokter Belajar Kenapa dikasih resep ini Karena dokter tahu Ini obat Mengandung ini Mengandung ini Mengandung ini Ini obat Boleh diminum Sehari tiga kali Ini obat Gak boleh Lebih dari empat hari Atau lima hari Meminumnya Itu belajar Ini hanya untuk Menjaga tubuh kita Bagaimana yang menjaga Diri kita Dari api neraka Kita gak mau belajar Kadang-kadang Males Tanya aja gak mau Maka pelan-pelan Kalau ngasih tahu Orang tua itu Dengan akhlak Dan terlaku Nah